Intro Haru, usai akan nikah di dalam rutan, pengantin wanita langsung antar suaminya ke dalam penjara lagi. Sebasang pengantin melangsungkan pernikahan di dalam rutan Polda Cambi. Pernikahan kedua kekasih tersebut dilangsungkan di rumah tahanan Polda Cambi pada Senin 12 Juni 2023. Usai melangsungkan pernikahan, pengantin wanita pun langsung mengantarkan suaminya masuk lagi ke dalam penjara. Hal itu lantaran pengantin pria ditahan karena tersandung kasus narkotika. Pembeda ini pun diabadikan dan diunggah oleh akun resmi Tati Polda Cambi. Terlihat suasana haru dan persyukur pun berlangsung di dalam rumah tahanan Polda Cambi saat pernikahan keduanya. Kedua pasangan ini bernama Budi yang harus mempersetik sekekasih bernama Putri. Dalam video ini dibagikan akun Instagram resmi Tati Polda Cambi. Tampak Budi mengenakan peci hitam ke meja putih dilapisi jas serta celana hitam. Rutan yang dihuni oleh orang-orang yang ditahan karena melakukan pelanggaran hukum menjadi saksi bisu dipersatukan sepasang kekasih di dalam sebuah akad nikah. Memang akad nikah sepasang kekasih tersebut jauh kata pewah dari akad nikah pada umumnya. Setiap sel tampak dihasil dengan berbagai pernah pernik pernikahan, balon hingga Al-Quran yang diselipkan di antara jurujimasi. Tetapi kondisi tersebut seolah memberikan bukti pesan tersendiri terkait makna dari sebuah pernikahan. Di mana tak ada kemewahan tetapi sepasang kekasih membuktikan bahwa kisah cinta yang telus bisa dilakukan dalam kondisi apa saja. Budi sendiri ditahan karena tersandung kasus narkotika. Sementara sang kekasih tampak cantik dengan balutan pakaian warna merah jambu. Sebelum akad berlangsung, terlihat keluarga kedua mempelai melakukan pertemuan bersama penghulu di ruang kerja dirtahti Poldacambi. Haruk yang terasa tak kiala sejumlah tahanan yang ada di dalam sel turut larut bahagia. Dengan posisi berdiri dan balik jeruji besi masing-masing, para tahanan lainnya ikut melaturkan selawat kepada dua mempelai. Setelah melaksanakan selawat, calon pengantin pria didampingi keluarga menuju ke masjid Al-Ikhlas Poldacambi untuk melaksudkan proses akad nikah. Sesampainya di masjid, keduanya melaksudkan proses akad yang dipimpin penghulu dan disaksikan keluarga serta anggota di tahti Poldacambi. Momen ini juga tak kalah haru. Pusisi akad nikah selesai dilakukan selama mempelai pria terlihat tersenyum dan mempelai wanita mencium tangan mempelai pria. Seolah tak kurang satu rasa syukur. Usai melakukan akad nikah, sepas mempelai ini kemudian saling bergandeng dengan menuju kembali ke selat tahanan. Suasada bahagia tergambar hari itu ketika selat tahanan sudah dihiasi dengan rumpai marik-panik dan balon menyambut pengantinan tersebut. Kabupaten Hombas Poldacambi Kombes mulia pria didam membenarkan berlangsungnya akad nikah tersebut. Ia menjelaskan semua proses akad nikah tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di rumah tahanan. Terima kasih telah menonton!